Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang. Hari ini kita coba diskusi untuk tema metode penelitian yang topiknya tentang ekosistem, ekosistem riset. Utamanya kegiatan ini kan melibatkan dua mahasiswa. Yang pertama, tesisnya tentang hidrogeologi di kawasan Banten ya, kalau tidak salah. Yang satu lagi, tesisnya baru akan dimulai dengan tema hidrogeologi di daerah urban di Bandung. Nah, kurang lebih yang utama saya akan membahas itu, tapi bagi ibu dan bapak yang berminat mengikuti, tidak ada masalah. Karena sebenarnya yang disampaikan ini bersifat generik sebenarnya. Terima kasih sudah mampir di sini. Baik, saya akan tampilkan gambar yang nanti akan ada di blog post yang melengkapi video ini. Baik, gambar ini adalah gambar yang saya buat atas makalah pendek yang ditulis oleh Devin Burke dan Kyle Niemeyer. Ini ada di sini namanya. Judulnya The Openness in Engineering Research. Ini ada DOI-nya. Silahkan saja di klik begitu ya. Ini saya gambar supaya makalah itu bisa disampaikan dalam satu media, satu tayangan. Ini saya gambar sudah lama ya. Ini itu saya upload 14 September 2018. Dan ini ada di Flickr dan bisa Anda download bebas. Silahkan disebarkan bila memang relevan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, jadi kurang lebih temanya itu adalah bagaimana kita bisa menggalang, menginisiasi, mempromote suasana keterbukaan dalam ekosistem riset kita. Nah, saya tahu beberapa pemirsa maupun pendengar ya, terutama yang mengikuti kegiatan ini, kuliah ini, statusnya masih mahasiswa, saya tahu sekali. Dan mahasiswa itu memang punya titik lemah, yaitu harus lulus. Dan untuk lulus itu sangat banyak diperlukan kegiatan baik yang sifatnya substansif, substantif ya, risetnya itu sendiri. Tapi juga tidak sedikit sebenarnya kegiatan atau perasyarat yang administratif. Nah, jadi saya sangat ngerti kalau posisi para pendengar dan pemirsa ini adalah masih mahasiswa begitu ya. Tapi sebenarnya pada saat Anda semua yang masih mahasiswa itu beralih, menjadi seorang, setelah lulus menjadi seorang peneliti ya, andaikannya, ternyata juga tidak, suasananya tidak berubah jauh sebenarnya begitu ya. Suasana tidak berubah jauh, kecuali memang kita menginginkannya. Nah, itu yang penting. Anda semua harus menginginkan suasana berubah. Karena kalau tidak, maka Anda yang akan ikut arus terus begitu ya. Nah, kurang lebih jadi kita itu punya masalah adalah ini. Jadi, bagaimana agar riset-riset kita itu di sisi yang ini ya, itu bisa enggak kita itu go beyond citation gitu ya. Bahwa riset Anda itu bisa terpakai, dan riset Anda itu terpakai, bermanfaat buat masyarakat, dan lain-lain itu tidak harus berwujud kepada jumlah citasi gitu. Seperti yang sering diumumkan begitu ya, untuk pemeringkatan. Jadi, bisa tidak kita go beyond citation, melebihi citation gitu. Nah, untuk itu memang jadi lebih repot ya. Kalau Anda hanya berpikir citasi, maka setelah riset Anda menulis makalah, terbitkan di jurnal yang sedemikian rupa, begitu ya, yang top begitu, banyak yang baca, maka citasi mungkin akan datang. Baru mungkin akan datang, urusan Anda selesai. Nah, kalau Anda ingin lebih dari itu, memang harus repot ya. Harus repot. Karena di sini kita harus punya, harus menyentuh aspek-aspek sosial ya, sosial ini. Terutama untuk bidang-bidang yang life-saving gitu. Jadi, kalau bidang Anda misalnya meneliti tentang virus, rasanya kok sangat aneh kalau pikiran pertama yang muncul di kepala Anda adalah citasi, begitu. Luar biasa anehnya. Kemudian, bagaimana riset kita itu bisa mendevelop teknologi. Dan teknologi yang dimaksud di sini bukan hanya teknologi yang sifatnya canggih, rocket science, begitu. Tapi teknologi yang mungkin tepat guna, begitu ya. Bagaimana agar orang itu bisa menggunakan metode Anda, mungkin barang kreasi Anda, begitu ya, yang tidak terlalu rumit untuk menyelesaikan masalah mereka, begitu ya. Nah, mereka itu bisa masyarakat, bisa industri, bisa pemerintah, dan seterusnya. Nah, kemudian, apa namanya, dalam perspektif mahasiswa sendiri, itu ya, untuk bisa lulus ya. Jadi, bagaimana Anda itu bisa melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga bisa maaf, bisa berderet keluarannya, begitu ya. Jadi, Anda itu lulus bukan hanya membawa ijazah dan tesis, tapi Anda juga sekaligus membawa manfaat, begitu ya. Sekecil apapun. Jadi, manfaat itu tidak harus besar, begitu ya. Anda dikenal seluruh Indonesia, begitu ya. Tidak harus, tapi sekecil apapun itu Anda punya, gitu ya. Nah, kemudian, untuk itu, maka sebenarnya syarat utamanya adalah bahwa dalam proses pendidikan, proses pelatihan, itu harus ada konten-konten yang sifatnya memberikan petunjuk, how to be open, gitu, bagaimana kita bisa terbuka. Karena kalau tidak, maka saya membayangkan proses-proses Anda di lapangan, khusus untuk geoscience, ya. Ini kita bidangnya geoscience. Kemudian Anda ke lab, Anda melakukan eksperimen, pengukuran sampel, misalnya, begitu ya. Maka, ya sebenarnya yang tahu hanya Anda, begitu ya. Nah, begitu yang tahu hanya Anda, maka agak susah Anda pada saatnya nanti membuktikan bahwa Anda telah mengerjakan apa yang Anda kerjakan, begitu. Biar paham ya. Jadi, pada saat Anda melakukan suatu kegiatan secara tertutup, maka Anda pada waktunya nanti akan kesulitan bagaimana membuktikan bahwa Anda telah mengerjakan itu. Ya, terbayang ya. Nah, untuk orang-orang, untuk dosen, biasanya, atau peneliti, biasanya dibuktikan dengan makalah yang terbit di jurnal tertentu, begitu ya. Nah, masalahnya makalah itu sendiri kan hanya akan terbit setelah melewati proses peninjauan sejawat, begitu. Kemudian ada layout, belum lagi pada seandainya pada kesempatan pertama ditolak, begitu ya, atau dirijak, maka prosesnya sudah sangat lama, kan. Antara Anda mengerjakan sesuatu, Anda buktikan Anda sudah mengerjakan itu, sampai suatu saat orang membaca waktunya ini cukup lama. Nah, oleh karena itu perlu cara lain, yang lebih menyenangkan, yang lebih terbuka, selain, selain jalur jurnal itu Anda lalui. Bayangin, jadi saya tidak menyarankan Anda memilih, tapi Anda melakukan keduanya sambil jalan, begitu ya. Jadi kurang lebih itu yang saya sampaikan di sini. Kemudian, oleh karena itu, maka beberapa komponen internal dalam universitas, yaitu mahasiswa, Anda contohnya, kemudian fakulti, fakulti itu bisa diartikan sebagai dosen, rekan kerja dosen, peneliti yang lain, atau fakulti bisa diartikan sebagai orang-orang yang menangani fakultas, pejabat-pejabat fakultas, yang menaungi riset, LPPM, dan seterusnya. Dan satu lagi, staff perpustakaan, library staff. Nah, kenapa library staff itu masuk? Nah, ini kita harus melihat konteks tulisan ini adalah tidak di Indonesia. Di luar negeri memang, librarian, atau library staff itu sangat dipungsikan sebagai staff yang salah satu tugasnya, atau tupoksinya adalah satu, mengarsipkan hasil riset, kedua, mempreservasi, meyakinkan bahwa apa yang diarsipkan itu bertahan, preservasi, yang ketiga, bagaimana hasil dokumen tadi itu bisa tersebar luas. Nah, itu tugas dari librarian, kalau di luar negeri. Kan ini kita konteksnya itu. Kurang lebih itu. yang berikutnya adalah bahwa luaran dari Anda tadi, luaran dari riset Anda tadi, selain tesis, dan makalah di jurnal, tentunya Anda juga punya ini, recognize other outputs. Di sini ada mungkin data, ada software mungkin. Software itu bukan berarti Anda membuat semacam Microsoft Word sendiri, tapi software itu bisa jadi skrip pemrograman. Atau yang lain, yang lain itu misalnya Anda bikin semacam prosedur untuk mendeteksi misalnya air tanah dengan cara yang ekonomis misalnya. Macam-macam. Hasil riset itu bisa macam-macam. Yang selama ini Anda hanya kemas dalam satu buku tesis atau skripsi. Itu sebenarnya terdiri dari banyak sekali luaran yang sebenarnya bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri dalam arti masing-masing itu adalah item luaran yang yang Anda hasilkan. Yang kemudian Anda rangkai menjadi tesis. Tapi sebenarnya itu individual luarannya. Itu. Belum lagi kalau Anda itu di atas semua ini Anda melahirkan rekomendasi. Wah itu akan jauh lebih bagus rekomendasi. Yang mana seringkali bab rekomendasi itu di dalam tesis sifatnya sebenarnya asal ada saja. Tidak dibuat dengan apa tidak thoughtful gitu ya. Tidak sepenuh hati dan sepenuh pikiran. Ya itu satu segmen. Jadi yang bagian ini itu satu segmen. Kemudian di sisi lain di sini. Bagaimana sebenarnya Anda itu memulai satu riset. Itu kan diawali dari masalah. Masalah itu bukan masalah Anda yang jelas tapi adalah masalah di masyarakat. Bayangnya misalnya Anda menghadapi masalah banjir, Anda menghadapi masalah penyakit menular, Anda menghadapi masalah misalnya ada tanah longsor atau kombinasi. Bagaimana penyakit menular itu ditimbulkan oleh aliran air tanah. Ada kontaminasi. Anda ada di situ mulainya. Kemudian dengan kemampuan dan pengetahuan yang Anda miliki hingga sekarang, Anda memprovide atau menyediakan solusi. Tidak hanya satu bisa jadi tapi beberapa. Dan Anda mengajukan solusi yang paling cocok mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi biaya, dari sisi waktu mungkin, dari sisi efektivitas alat. Jadi ini segmen yang kedua. Anda memulai sesuatu itu dari masalah. Selanjutnya, apa namanya, ini, vital role. Jadi role Anda. Jadi Anda itu melihat, seandainya Anda sekarang masih mahasiswa, itu melihat bahwa Anda hanya mahasiswa. Anda tidak merasa bagian dari komunitas atau society. Ini persis seperti andaikan Anda masih tinggal dengan orang tua, maka biasanya anak-anak itu berpikir, kita sebagian anak-anak itu berpikir kalau punya tetangga itu adalah tetangga dari ayah dan ibu Anda. Tetangga dari ayah dan ibu kita. Jadi kita tidak merasa bahwa kita itu adalah bagian dari suatu kampung itu. Kenapa? karena Anda merasa ya itu tetangga ibu dan bapak. Tapi pada saat mungkin ibu dan bapak Anda sudah tidak ada, sakit atau meninggal dunia, maka kemudian Anda menjadi kepala keluarga di situ dan mulailah di situ Anda merasa, oh saya punya kewajiban ke masyarakat. Bahwa tetangga kanan-kiri itu tetangga saya sebenarnya. Bukan hanya tetangga ayah-ibu saya. Nah itu mungkin Anda tidak sadar di situ. Jadi vital role-nya itu bisa dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dan dari teknologi. Yang mana ini sebenarnya bisa terkait, bisa tidak. Terutama yang ekonomi. Karena ekonomi ini juga value ini dengan dianggap sebagai selalu dengan harga jual atau nilai ekonomis dalam arti Anda menjual sesuatu dari riset Anda. Tidak harus. Jadi value ini bisa bersifat non-ekonomis. Ada nilai ekonomisnya, tapi Anda memilih untuk tidak menggunakan itu. Bisa dipahaminya. katakanlah Anda membuat alat yang harganya itu Rp100.000 dan kalau Anda jual Rp150.000 maka Anda untung dan banyak yang akan beli. Tapi Anda memilih untuk Anda mengajarkan orang lain agar bisa membuat alat seharga Rp100.000 itu. Dan bahkan Anda mengajarin orang lain bagiannya membuat alat Anda yang harganya Rp100.000 menjadi lebih murah. Kurang lebih seperti itu. Itu namanya improve value. Itu tidak harus dalam bentuk Anda menjual sesuatu dan uangnya masuk ke Anda. Nah, untuk sosial itu Anda punya kewajipannya vital itu untuk meningkatkan kualitas dari kehidupan masyarakat sekitar Anda dalam lingkup yang paling kecil apapun. dan teknologi tadi sudah seandainya Anda bisa memanfaatkan teknologi yang tadinya tidak kepikir orang itu itu bisa dipakai untuk hal ini misalnya atau Anda menciptakan sesuatu dengan merangkai beberapa bagiannya beberapa alat yang selama ini sudah dijual Anda rangkai kemudian menjadi punya fungsi baru. Nah, itu ini kurang lebih. Jadi, itu kemudian komponen yang berikutnya adalah ini background-nya. Jadi, dari sisi tadi go beyond citation recommendation saat Anda sudah mendapatkan output kemudian di bagian atas ini ada masalah sebagai awal dari penelitian Anda kemudian di bagian kanan tadi ada benefit atau dampak vital role Anda. Nah, sekarang di bagian bawah itu ada background, Pak. Jadi, background itu lebih kepada background pribadi Anda, pribadi Anda semua yang melihat ini. Apakah Anda itu punya pengetahuan yang cukup untuk melakukan riset itu, untuk melakukan riset yang menjawab masalah tentu tadi, apakah Anda punya alat yang tepat atau bisa mengoperasikan alat yang tepat atau memiliki alat yang tepat atau bisa membeli alat yang tepat. Dan yang ketiga metodenya. Anda tahu metode itu? yang berikutnya adalah bagaimana Anda itu dari skills, tools, dan metode ini punya keinginan untuk terbuka membagikan hasil ini Anda apa namanya apa yang Anda tahu tadi. Agar orang lain bisa memperbaiki metode Anda. kenapa itu tidak terjadi? Kenapa keterbukaan itu tidak terjadi? Yang pertama memang di sini ada lack of motivation. Jadi dalam ekosistem riset itu Anda sebagai mahasiswa juga harus sadar bahwa motivasinya itu rendah. Kenapa? Karena repot. Tadi di awal saya sudah bilang repot. Repot dalam arti Anda harus kreatif, Anda harus bisa multiple output. kalau hanya diminta satu oke, tapi Anda bisa lebih kreatif untuk menghasilkan output yang lain sambil jalan tanpa harus terlalu merepotkan. Jadi memang repot. Many effort, less incentive. Incentive-nya tidak ada. Jadi incentive-nya tidak harus dapat uang. Tapi yang pertama mungkin uang. Jadi Anda menghasilkan sesuatu misalnya poster yang Anda bagikan ke puskesmas-puskesmas misalnya terkait dengan deteksi diari secara dini misalnya atau deteksi demam berdarah secara gini. Itu tidak dianggap sebagai kegiatan yang layak mendapatkan insentif dalam bentuk rupiah. Kecuali itu nanti sudah ditulis menjadi makalah. Nah, less incentive kenapa? Karena less acknowledgement. Jadi tidak dianggap saja. Tidak dianggap bahwa oh itu ah biasa saja. Dianggap sebagai luaran atau upaya yang biasa saja. Yang luar biasa adalah satu-satunya yang dilihat sekarang adalah menerbitkan makalah di jurnal tertentu. Nah, itu baru luar biasa. Nah, akibatnya kita punya tantangan disini. Jadi bagaimana agar Anda sebagai mahasiswa atau yang melihat ini sudah menjadi dosen atau sudah menjadi peneliti pada berbagai ranking pada berbagai jabatan. Maka bagaimana kita bisa meningkatkan ini tadi Pak. Acknowledgement tadi tentang karya-karya bukan hanya makalah, bukan hanya citasi, tapi yang lain itu harus juga diakui. Jadi jangan misalnya ada seseorang misalnya meneliti andai misalnya ini ya ada masalah virus belakangan ini. Kemudian ada seseorang yang dengan kreatifitasnya melakukan sesuatu. Menganalisis A, B, atau C-nya yang sederhana bukan sesuatu yang harus lab-oriented begitu ya. Tapi kemudian Anda dalam tanda kutip merendahkan. Kok enggak ada kegiatan lab-nya menganalisis virus sepenting itu misalnya. Atau datanya kok sedikit sekali dan seterusnya. Jadi cenderung kita itu ingin merendahkan, menganggap itu tidak signifikan. Nah itu menurut saya sifat yang harus kita ubah. jadi bagaimanapun orang itu harus di-encourage. Sudah bagus dia menerbitkan itu dengan cara yang cepat. Misalnya dia membuat satu tulisan atau membuat blog post. Sudah bagus dia melakukan itu. Daripada dia tahan itu sampai kemudian datanya terakumulasi sekian tahun kemudian baru dia menerbitkannya menjadi suatu makalah. Itu menurut saya malah cara yang aneh. bagaimana kita itu bapak ibu menghargai saja sewajarnya pada levelnya begitu. Seandainya ibu dan bapak atau anda semua yang melihat ini punya masukan silahkan disampaikan saja. Bagusnya begini. Kenapa tidak pakai cara itu ini kayaknya keliru misalnya disampaikan. alih-alih kita merendahkan tapi kita berupaya meningkatkan kualitasnya. Juga bayangnya. Kemudian masalah citation ini jangan dianggap menjadi sesuatu yang wah begitu ya. Karena ya citasi itu sudah bisa kita mengendalikan. Bagaimana kita bisa mengendalikan citasi? Tidak bisa. Citasi itu ada di tangan pembaca. Kecuali kita ingin memanipulasi. Nah baru itu ada di tangan kita. Yang berikutnya adalah masalah monetisasi. Jadi tantangan kita itu juga bagaimana agar tidak semua yang kita hasilkan yang punya peluang untuk dimonetisasi atau diuangkan itu kita uangkan. Kebayang. Jadi bagaimana walaupun kita punya kemampuan itu tapi kita redam kita pilih setidaknya mana yang ini layak untuk diuangkan mana yang layak untuk dihibahkan. Kita dizakatkan bahasa Islam. Jadi donasikan. Bagaimana agar pengetahuan itu kita pilih. Lebih bagus lagi kalau Anda donasikan semuanya. Kemudian intelektual property ini juga tidak harus dalam bentuk patent. Jadi bagaimana kita bisa memilah dan memilih. Jadi itu yang jadi masalah adalah regulation memang. Regulasi itu mengakibatkan kita melakukan itu. Regulasi membentuk pikiran kita sadar atau tidak sadar dan pikiran itu kita turunkan ke generasi yang lebih muda. Jadi regulation reform itu penting. Terkait dengan evaluasi staff dan seterusnya dan publikasi via non-conventional venues. semua orang misalnya geoscience ada eksplorasi non-conventional. Semua orang bilang non-conventional. Semua orang bilang connected world dunia yang terkoneksi digital world internet dan lain-lain. Tapi urusan publikasi semuanya masih berujung kepada jurnal dan menganggap itu yang paling bagus. Jadi bagaimana itu bisa seimbang antara yang konvensional dengan yang non-konvensional. Nah kemudian masalah civic engagement. Jadi bagaimana Anda bisa outreach menyebarkan hasil riset Anda itu seluas mungkin dan membina komunikasi dengan masyarakat. Nah disini media sosial akan mengambil alih akan Anda perlukan. Jadi kesimpulannya adalah Anda itu harus terbuka dan harus mendorong lingkungan sekitar Anda ekosistem riset Anda itu menjadi terbuka untuk apa untuk empower untuk memberdayakan lingkungan baik lingkungan dalam maupun lingkungan yang keluar. Kemudian untuk agar kita punya lebih banyak benefit lebih banyak dampak dampak yang tidak hanya dampak langsung tapi yang tidak langsung mungkin setahun berikutnya dua tahun tiga tahun sepuluh tahun bahkan mungkin setelah Anda meninggal dampak itu baru ada nah bagaimana itu kita bisa pastikan. Kemudian terbuka itu untuk akuntabilitas jadi bagaimana riset itu direkam dari tahap ke tahap disampaikan diperlihatkan ke orang sebagai orang juga oh iya dia sudah melakukan itu bukan hanya di ujung akhirnya saja dalam bentuk makalah lima lembar kemudian ini untuk mendukung universiti atau perguruan tinggi pada berbagai level bisa universitas bisa institut bisa sekolah tinggi bisa akademi sebagai center of knowledge creation knowledge creation pengetahuan pengetahuan bukan apa ya pendek kata bukan penghasil publikasi untuk practical approach penghasil publikasi penghasil patent penghasil apa yang lain yang sangat praktikal tidak kita universitas atau perguruan tinggi dalam berbagai bentuk adalah penghasil pengetahuan jadi demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan ya bahwa dalam metode penelitian ini kan sudah mendekati akhir ya jadi saya sudah jelaskan beberapa hal dari tejak hulu memulai penelitian sampai ke hilir mungkin di hilir akan ada beberapa dua sesi lagi bagaimana Anda mengemas riset tadi dan ini adalah salah satu yang sifatnya lebih filosofis bagaimana keterbukaan dalam bidang engineering research dan mungkin research yang lain juga ini pastinya social research kualitatif research untuk mendukung kemajuan masyarakat demikian semoga bermanfaat terutama untuk mahasiswa untuk penelitian terima kasih sudah mampir dan nonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati